Hai cofrens, disini kita memiliki pertanyaan mengenai perbandingan. Jika perbandingan jumlah uang Anas dan Budi, A banding B adalah 5 banding 4, kemudian uang Budi dan Cika yaitu 8 banding 7, jika jumlah uang mereka seluruhnya 5 juta rupiah, selisih uang Anas dan Cika adalah berapa? Jika kita memiliki soal tentang perbandingan, perbandingan adalah proses membandingkan 2 besaran atau lebih yang sejenis. Jika ini ada 3, maka cara mudah buat kita adalah, kita lihat disini yang memiliki dua-duanya adalah yang B, sehingga untuk membandingkan A, B, dan C, yang di atas dikali 8, yang di bawah dikali 4, jadi dibalik, maka 5 dikali 8, yaitu 40, kemudian 4 dikali dengan 8, yaitu 32, atau 8 kali 4 juga 32, 7 kali 4, 28. Disini kita akan sederhanakan, kita akan bagikan 4 terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan 10, 32 dibagi 4, yaitu 8, 28 dibagi 4, yaitu 7. Jadi kita dapatkan perbandingannya, 10 banding 8 banding 7. Jumlah uang mereka seluruhnya adalah 5 juta. Kita jumlahkan untuk seluruh perbandingannya, yaitu 10 tambah 8 ditambah dengan 7, yaitu 25, artinya perbandingan yang 25 ini adalah 5 juta rupiah. Selanjutnya yang akan kita cari selisih uang anas dan cika, kita juga pakai perbandingannya anas 10 jika 7, maka 10 kurang 7, yaitu 3. Artinya perbandingannya jika yang 3, 3 unit adalah berapa rupiah. Jika unitnya semakin besar, maka rupiah yang didapatkan juga akan semakin besar. Ini adalah perbandingan senilai. Dengan demikian, kita akan gunakan rumus X1 per X2, akan sama dengan Y1 per Y2. X-nya adalah unit perbandingannya, dan Y-nya adalah rupiahnya. Sekarang kita masukkan 25 per 3, akan sama dengan 5 juta per Y2. Kita coret 1, ini jadi 200 ribu rupiah, maka Y2 akan sama dengan 200 ribu rupiah dikali dengan 3, yaitu 600 ribu rupiah. Pilihan kita yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.